Halo guys, balik lagi di channel youtube Jumbo Pajak, bersama gue Reza, kali ini gue akan bahas tentang soal latihan untuk pertemuan keempat Oke, kita lihat disini, Pak Vicky, pegawai di PT. AMZ, memiliki status TK0, ia diberikan oleh PT. AMZ from 1721A1 Pak Vicky memiliki penghasilan tahun 2019, lain dari AMZ, sebagai berikut Jadi dia punya penghasilan lainnya, ia menyewakan mobil box yang ia memiliki ke PT. AMZ, sebelumnya 2 juta setahun AMZ telah memotong PPH sesuai dengan pertemuan yang berlaku Ia menyewakan tanah yang ia memiliki untuk dibangun untuk keperawatan nilai sewa adalah 15 juta setahun Pak Vicky membayar sendiri PPH terkait transaksi dan telah membayarnya sesuai dengan pertemuan yang berlaku Nah ini yang satu ini dia nanti ada PPH 23 ya guys, jangan lupa disini ada PPH 23 2% dikali 40 ribu ya 40 ribu ya Oke kemudian Yang menyewakan tanah, ini final Yang nomor 2 ini final, yang 3 Klaim asuransi, non objek pajak Ini hartanya yang dia miliki, nah kita disuruh ngisi 1770 SS9, kemudian apakah dia Wajib pakai 1770 SS atau tidak Jawabannya adalah wajib ya guys, kenapa Karena disini penghasilan brutonya Adalah 57500 Penghasilan brutonya 57500 ditambah Dengan penghasilan dari mobil boxe Mobil boxe itu 2 juta Jadi 57500 ditambah 2 juta yaitu 59500 Gitu ya guys, oke sekarang kita Isi dulu dari tahun dulu Tahun pajak 2019 ya Kemudian NPWP nya Ini Ini ya Terus Oke kita lihat disini Oke Bentar Eh salah ya Oke kita lihat disini Eh ini pemotong ya salah NPWP yang ini ya benar ya Ini 43200 ya Oke kemudian Nama wajib pajaknya Viki Viki Oke Kemudian penghasilan brutonya Adalah tadi ya 57500 Ditambah dengan 2 juta Jadi 59500 ribu Oke Kemudian Pengurangannya adalah Pengurangan yang ada disini guys Pengurangan penghasilan brutonya Adalah ini ya 2875 Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya Dia Dia TK0 kan ya TK0 berarti TK0 54 juta 54 juta ya Terus Terus Penghasilan kena pajaknya Berarti 59500 Setengah dikurangi dengan 2875 Dikurangi dengan 54 Hasilnya 2625 Maka pilihan hutangnya adalah ini Dikali 5% Hasilnya adalah 3150 Kemudian berapa sih penghasilan yang telah Dipotong oleh pihak lain Kita lihat disini Yang telah dipotong oleh pihak lain Itu ada Yang pertama 31250 Ya kan Nanti ditambahkan dengan yang tadi Yang Ini 40.000 ya guys Dari Yang sewa Berarti Total 71250 Ya Terima tadi dari Yang telah dipotong ini 31250 Ditambah dengan 40.000 Jadi 71250 Sehingga Ada PPH Yang harus dibayar sendiri Senilai 60.000 Rupiah Kemudian berapa DPP Penghasilan yang bersifat final Yang bersifat final DPP Nya adalah Ini ya Newakan tanah ya 13 juta setahun 15 juta setahun Dan sewa Tanah dan Atau bangunan itu Dia terhutang PPH Final 10% Berarti 1.500.000 Gitu ya Dia sudah bayar Kemudian berapa Penghasilan yang Dikecolehkan dari Objek pajak 10 juta ya Dari klaim Asuransi kesehatan Ada 10 juta Sehingga Oke udah ya Kemudian daftar harta Berapa daftar hartanya Ini semua ya Daftar harta yang bisa Polis asuransi Mobil, tanah, uang tunai Totalnya adalah 345 juta Dan jumlah keseluruhan Kewajiban atau hutang Adalah 10 juta Kemudian Jangan lupa Ditanda tangani Kemudian tanggalnya Tanggal 31 Maret 2020 Misalnya Oke guys Gitu Nah untuk yang Bener Itu berarti yang Bener lengkap jelas ya Bener isiannya Dan lengkap Kalau gak lengkap Ya Tidak bisa Dinilai benar nanti Oke Kira-kira itu yang bisa Gue sampaikan di Video kali ini Sebuah bermanfaat Jangan lupa like Subscribe dan komen Channel Youtube gue Apabila kalian merasa Channel ini bermanfaat Bisa di share Di seluruh social media Jangan lupa Belajar terus Bye-bye